Halo teman-teman, kalian yang mau ngasih tau kalau ada hidden quest atau hidden chest ya untuk di map golden apple archipelago Tapi untuk trigger hidden quest ini kalian harus menyelesaikan dulu yang disini ya teman-teman Yang gimana kalian harus menyelesaikan yang menyelesaikan memperbaiki alatnya Fatu itu ya teman-teman Dan kalau udah selesai kalian tinggal pergi ke sini nih Kalian pergi ke pulau kecil ini nih Ini ikuti Nah ini dia teman-teman, pergi ke pulau sana Ini pulau ini Kemudian kalian akan melihat gua Dan ada chest disana, itu dia Pertama kita kalahkan dulu slamnya Oke, dan chest ini tuh gak mora ya tapi trigger quest dunianya Ini dia, kita buka chestnya Catatan rute 1 Ini ya teman-teman Oke Nih kita dapat quest dunia Harta karun 4 batu karang Petunjuk harta karun puding aisle Ikutin target Yang dimana disini Pertama kalian teleport dulu kesini Kalian ganti alam atau ganti gunungnya Tata ulang bonsai Batu bercahaya kiri dan batu bercahaya kanan ya Oke Kemudian Kalian teleport Nih kalian pergi kesini guys Nih Itu ada pohon warna merah tuh Sana tuh pohon warna merah Nah ini dia Ini Periksa Catatan rute 2 nya Oke kita ganti gunung lagi Teleport sini lagi Kita ganti gunungnya Batu bercahaya kiri dan batu keras kanan ya Yang ini ya teman-teman Tinggal teleport lagi Kesini Ini kalian pergi kesini ya Maju ke depan Di dekat Elemental Geo itu teman-teman Tuh Bisa kalian lihat nih Periksa Harta karun ako Lokasi ketiga Oke Ini dia Disini disuruh kita Ini ya Dimana Lokasi tersembunyi Disitu harta Menanti Kumpulkan 4 bagian Petunjuk harta karun Satu per empat Satu per empat ya Puding Aisle kan udah selesai Berarti kita pergi ke yang Bisa broken Atau twinning Atau minacius Kita ke broken dulu Broken disini ya Disini Kalian teleport Kesini Naik wave rider Pergi kesana Nah ini dia Nah ini dia Dan ada alat Si Sinyang ya Disini Oke ini dia Peti yang Harus dibuka Berarti ini kita Arahkan Ke peti ini Kemudian Ini kita Arahkan Kesini Ini Kan ke atas Atas lagi Nah atas ini ya Pas atas kali Kita cek dulu Ini udah bener Ini udah bener Nah ini yang terakhir Oh ini udah bener Yang ini Yang ini Ke bawah kan Dan Tinggal kita Mainkan Oke Selesai Broken ice low Udah selesai Kita twinning ice low Lagi Ikutin target Ini ada disini ya Berarti kita Teleport kesini Pake wave rider Kesana Nah ini dia Pulau Keduanya Bicara Sama si Patung Naik raven Ini Kita tinggal Kalahkan Ya kalahkan Helichard Oke Ini Ada angin Sebenernya Buat naik ke atas Bicara Sama si Patung Nah kita disuruh Bicara dengan Kapten Kenaik raven Dia ada Di atas Sini Oke Oke Kita disuruh Pagi ke batu karang Ini dulu nih Yang ini Panggil dulu Warverider Kita Oke Kita kena kabut Sebenernya Intinya itu Kita mau pergi Kesini Kesini Kita mau pergi Kesini Kalau kalian bisa Coba kita ikutin Aja Ikuti Sebenernya kalian bisa Ikutin Si naik raven Dia bakal Ngarahkan kita Ke Batu itu Nanti Batu selanjutnya Selanjutnya Kita cara Curangnya Aja ya Langsung Tembus Aja ke Depan Oke Ini dia Pulaunya Nih Tinggal Ambil Chestnya Oke Selesai Yang tinggal Mina Chius Aisle Lagi Ada disini Ya Berarti Dari sini Kita teleport Oke Ini yang terakhir Ya teman-teman Kalian masuk Aja ke Gue Sini Nih Kalau kalian Masuk Kesini Bisa kalian Lihat Ada yang Bisa dipukul Oke Ini dia Petinya Tinggal kita Buka Oke Disini Dibilang Ikuti Instruktur Pada Catatan Rute Laut Untuk Menemukan Petunjuk Harta Karun Dimana Kita keluar dulu Kita pergi ke Kapal kita Banang kapal Tadi Tuh Balik ke kapal Kemudian Kalian bisa lihat Langit ya Teman-teman Dan kalian bisa lihat Itu tuh Ada lingkaran Bulat Itu tuh Itu petunjuknya Ikutin aja Lingkaran Itu Kalian tembusin aja Ini Ada Tuh Ada CES Nah Jadi Ada disini Teman-teman Di tengah-tengah Ini Disini 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 bukan Disini bukan Disini bukan Disini bukan Berarti ada disini Antara lingkaran disini Dan itu adanya Di Ini Adanya disini Teman-teman Di tengah-tengah ini Kalian teleport Kesini Kalian pergi Ke Ke Wife Rider Ini Kalian bisa lihat Itu ada Pusaran-pusaran Air Tuh Disana Pusaran air Itu Kalian pergi Ke Tengah-tengah Pusaran airnya Ini Disini Tuh Ada Gelembung Gelembung Tinggal Kalian Interaksi Aja Sama Si Gelembung Ini Periksa Dan muncul Ini Dan Kita dapat Luxurious Chest Kita buka Dan questnya Selesai Tuh Quest selesai Oke Teman-teman Mungkin sekian dulu Untuk videonya Maka sudah menonton videoku Semoga bisa membuat Usain next video Bye bye